Yang pasti saya disini membantu randat ya, karena mah duet, kita bukan hanya berduet nyanyi, tapi kita berduet alat musik. Yang pasti saya disini membantu randat ya, karena mah duet, kita hanya bukan hanya berduet, tapi kita berduet alat musik, kebetulan anda juga bisa memainkan kita, kita juga, dan kita memasukkan alat musik daerah, dia dengan alat musiknya dari Kuluh, juga dengan Kabanti, tapi sebenarnya itu bentuk gambus, cuman dia gambusnya, kalau disana namanya Kabanti. Dan sebenarnya beberapa hari kemarin, kita agak kesulitan, karena banyak banget alat yang harus dimain, jadi kita harus bisa menyusahkan part-part lagunya, dimana harus main gitar, dimana harus main alat musik daerah, dan Alhamdulillah, dua hari kemarin kita ngulik sampai jam berapa ya? Tapi lumayan gak ada miss ya, di ngulik-ngulik alat musik lah ya? Alhamdulillah, paling memang pembanggian part-nya aja, karena kalau duet itu memang agak-agak sulit, kalau nyanyi sendiri ya, kalau berduet memang harus dimana, oh ini ada pembagian suara disini, pembagiannya memang agak-agak rumit, tapi alhamdulillah tadi, gagal melacar, karena randat juga enjoy gitu, dan saya juga memberikan semangat buat dia. Menurut bapak, dan sendiri, sosok randat itu seperti apa sih musiknya di final kali ini? Randat itu dulu, waktu dia asia berapa ini gak masuk, memang geluk diberi kesempatan, di AC5 ini, dia diberi kesempatan, dan dia belajar dengan progresif yang bagus sekali, makin hari makin bagus, bahkan malam grand final ini, sampai juri-juri itu, wah, beri apa sebuah randat, karena dia memang berusaha sebaik mungkin, agar terlihat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sama kayak, kualitas randat sendiri yang fear dan nilai seperti apa sih sekarang ini dibanding yang sebelumnya? Kalau dulu itu, randat itu memang sama kayak saya dulu, belum terlalu percaya diri, masih kayak nanggung gerakannya, terus nyanyinya juga masih terlalu lepas, dan main musiknya belum terlalu kayak sekarang, jadi sekarang itu memang progresnya itu kelihatan banget. Saya sampai, wah, semoga dia yang juara malam ini. Tiga finalis, prediksi siapa? Hah? Tiga finalis, prediksi. Paul, Randa, Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Karena saya juga sama Randa, belum pernah Randa yang juara. Tapi, di luar itu memang, Paul sama Hana ini kuat sekali. Mereka memiliki ciri kas suara yang luar biasa, yang tune-nya tinggi banget, walaupun Randa suaranya yang gak tertinggi banget, tapi dia memiliki kualitas bermusik. Itu salah satu kelebihan yang Randa. Jadi, bisa setara dengan mereka. Berbeda-beda ya, kualitas masing-masing peserta ya. Kalau Paul sendiri seperti apa? Apanya? Paul sendiri seperti apa sih? Paul itu, dia itu unik. Suaranya itu kayak, aduh, kalau kita dengar dari jauh itu, aduh, si Paul tuh. Apalagi dengan cengkok-cengkok, aksesnya itu memang, dia biar nyanyi apa saja pasti ketahuan. Dia cengkoknya itu unik banget. Apalagi udah di nada-nada yang tinggi tuh, seksi banget. Kalau Hana? Hana itu adalah, apa ya, bisa dibilang anak ajab juga. Padahal dia baru pertama kali ikut Dangdur, masuk grand final. Wow, terbaik. Pokoknya dia itu salah satu penyanyi yang cerdas. Dia cepat sekali menangkap lagu. Karena pernah saya, waktu duduk sebagai komentator, saya ngajarin ada part di Bandra Dread. Dia tuh cepat menganggapnya. Dia cepat menganggapnya. Makanya, pas saya predisikannya ini, anak, bisa lagi terus deh. Kalau dia, apa, terus progresinya naik. Progresnya naik. Dan ternyata, makin kesini-kesini, progresnya naik. Terus nyanyi Dangdur itu, cengkoknya udah dapat. Apalagi lagu rock. Tapi dia lagu, lagu slow-nya itu dapat. Asalkan memang dia harus benar-benar dengarin lagunya dengan maksudnya dengan baik. Karena kalau enggak, karena dia kan memang, dia masih baru nih mendengarkan cengkok gitu ya. Tapi kalau dia sering-sering, sering, 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 dia masuk gitu. Masa roh dangdur itu masuk. Dan terbukti, kemarin malam itu luar biasa sekali. Padahal itu lagu slow, karena dia itu memang menangnya lagu beat. Kalau lagu beat, keren banget. Tapi dia buktikan bahwa bukan cuma lagu rock, tapi dengan lagu slow-nya, dia pasti dia bisa mengasahin. Terima kasih. Selamat untuk pemenang. Selamat menikmati.